Dolar kian melambung tinggi, 28 September posisi lupiah menembus level hingga 14.600 persatu dolarnya. Atas kenaikan dolar tersebut beberapa waktu lalu, sejumlah kelompok buruh melakukan unjuk rasa mendesak pemerintah untuk segera menekan nilai dolar tersebut. Akan tetapi mantan Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, memiliki pandangan tersendiri atas aksi demo buruh yang meminta dolar segera diturunkan. Habibie menilai sesungguhnya masyarakat tidak terlalu paham dan tidak peduli akan kenaikan nilai dolar. Kalau orang itu demo, bukan karena harga dolar naik sekian prosen, dia nggak tahu harga dolar dia. Paling mantan dia tidak tahu bagaimana membiayai makan malamnya, bagaimana membiayai anak sekolahnya. Kenaikan dolar atas rupiah menurut Habibie juga tak terlepas dari perilaku sebagian masyarakat Indonesia yang lebih memilih membeli barang-barang impor dibanding buatan dalam negeri. Ini, tiga-tiganya kalau kita belanja semua yang diimpor, tiga-tiganya kalau kita belanja barang-barang yang menjadikan orang lain bisa jadi umpul. Bukan saudara-saudara yang sendiri. Atas permasalahan nilai rupiah yang melemah, mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi ini meminta Bank Indonesia bekerja lebih ekstra memperbaiki nilai tukar rupiah agar masyarakat Indonesia tak terbebani dengan biaya kebutuhan hidup yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih.